assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat gila di gadget kali ini saya akan membuat unboxing sebuah laptop dari HP berkumpulan 14in yaitu untuk seri HP 14cm 0095 aku untuk laptop HP ini ini sudah menggunakan prosesor AMD dual-core di 29000 e1,5 GHz dengan RAM 4GB dan harddisk 1TB Wow keren guys ya untuk display ini berkuran 14 inch dengan resolusi 1366 x 768 kemudian ada backlight di keyboardnya jadi kita ini nyala untuk OS ini sudah menekan Windows 10 ini original ya guys jadi bukan bacakan untuk Bluetooth ini sudah versi 4.2 combo kemudian untuk port ini ada dua USB port P31 dan ada satu USB 20 kemudian ada juga untuk portland card untuk speaker ini sudah audio dual speaker dan sudah ada HD webcam ya guys ngomong-ngomong berapa sih harga laptop ini dengan spek yang cukup mumpuni ini harganya di shopee hanya 3,3 jutaan sejaya guys cukup murah oke mari kita unboxing saja untuk laptop HP 14cm 0095 aku harga sini sudah dapat bonus tas ya guys oke guys ini dia bonus tasnya ini maksimum untuk ukuran 13,6 inch ini warnanya dark grey atau abu-abu gelap cukup keren ya guys bahannya juga gak murah-murah banget ini bisa di jinjing dan bisa juga digunakan untuk tas bahu cukup trendy guys ya kita buka di dalamnya oke di dalamnya ada dua kantong kecil dan ada juga yang lebih kecil lagi ini jadi total ada empat kantong kecil ini bisa untuk tempat plastis mouse dan lain sebagainya mantap ya guys untuk bagian depan ini juga masih ada risleting lagi ini bisa digunakan untuk menyimpan charger oke oke guys ini dia tampilan dari box laptop HP bagian bawah bagian atas sampai kiri untuk sampai kiri ini ada produk serial number ini HP 14cm 0095 aku oke hit in China dan di sebelah sini ada beberapa barbapak ini cari ya dan di sebelah sini ada beberapa barbapak ini cari ya dan di sebelah sini ada barbapak lagi HP laptop 14cm 0095 aku oke HP laptop 12cm 0095 kemudian di sebelah kanan ini kemudian belakang ya guys kemudian belakang dan di sebelah kanan kita lihat di sini ada spesifikasi singkat dari laptop ini HP laptop 14cm 0095 ini processornya AMD dual form D2900E 1,5 GHz untuk hard drive ini 1TB kemudian untuk RAM ini 4996MP atau 4GB ini no optical drive ya guys jadi ini tidak ada DVD drive atau CD drive kemudian untuk sistem operasi sudah menggunakan Windows 10 kemudian kemudian untuk layar ini 14 inch diagonal HD LED ini display kemudian untuk WLAN, 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 WLAN seperti ini ya kita kami bawa ke sini saja oke di dalam ada apa aja ada laptopnya kemudian 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 ada bonus tas kemudian ada charger kemudian ada aku garansi dan manual program kita rapikan dulu ya guys oke guys ini dia laptop HP 14 cm 0095 A kita buka ya guys kita buka ya guys ini dia penampakannya laptop HP 14 cm 0095 A 14 inch robot lumayan ya guys warna silver cukup tipis ini tampilan bagian depan ada logo HP di tengah kemudian di bagian belakang song di sebelah kiri ada USB 2.0 micro SD dan live notification bagian depan song bagian depan bagian samping ada port untuk power kemudian ada port untuk lamp mungkin ada port untuk HDMI dan 2 USB 3.0 kemudian ada jack access audio langsung saja kita lihat bagian belakang ini dia penampakan bagian belakang oke ada lubang-lubang ya guys ini untuk ventilasi kemudian di sini ada logo Windows dan logo Windows kemudian ada kamisan dan ada HP service center melayani sampai 300 kota oke produk ID HP laptop model 14 CM 0095 A U ini dia penampakan dari HP 14 CM 0095 A U ada anti-dash nya guys ya ini biar nggak kotor biar nggak berdebu oke ini dia ada penampakan keyboard backlight nya berikut dengan mousepad oke cukup keren ya guys warnanya abu-abu agak hitam keyboard nya keren ya guys ya kemudian ada speaker ini agak panjang kemudian ada tombol power di bagian atas ini ada webcam oke ini display nya 14 inch ya guys dan tak lupa ada merk HP di bagian tengah oke gimana penampakan untuk laptop HP budget 3 jutaan ini cukup keren ya guys oke untuk selanjutnya kita hidupkan dulu untuk beberapa setting awal cabal have fusil g tak selamat menikmati home screen dari HP 14 cm 0095 hanya ada dua serta di sini saya sekalipun dan Microsoft ini secara default ya guys ini dia spesifikasi dari laptop HP 14 cm 0095 ada Windows 10 home single language kemudian ada prosesor AMD E29000 kemudian untuk harddisk oke ada 1 tera harddisk yang free hanya 888 GB free dari 914 GB software ya guys yang terbaca ada recovery di atleti ini 1,823 dari 15,3 jadi untuk recovery ada 15,3 untuk aplikasi ada beberapa aplikasi bawaan ini regulator kalender jadi ofisnya sudah ada ya guys ofisnya by the way ini ofisnya masih trial guys ya jadi ini trial 30 hari ini harus segera diaktifasi dan menurut saya kalau memang Anda mau bertahan untuk menggunakan office yang resmi Anda bisa beli serial number di beberapa online shop di tokopedia di shopee dan lain sebagainya dengan kisaran harga 100-300 ribuan jadi Anda hanya beli serial number saja untuk aktifasi dari office 365 ataupun office yang seri 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 yang lainnya oke tapi kalau memang Anda nggak mau ribet dan mau terima beres Anda bisa ke beberapa jasa instalasi laptop atau komputer di sekitar Anda dengan harga yang bervariatif tapi ya dengan jaminan untuk office nya belum tentu itu yang original oke guys ini sebelum kita install aplikasi tambahan kita partisi dulu harddisk nya karena disini masih satu partisi ya guys hanya ada drive C kalau D kan ini untuk recovery jadi ini tidak disarankan untuk menyimpan data di C ini masih free 887 GB dari total 914 giga oke walaupun satu tera ini tidak bersih satu tera yang tampak ya guys karena disini ada beberapa jika untuk recovery dan sistem dengan sebagainya Oke kita partisi dulu untuk cara mempartisi harddisk di Windows ini sangat simpel disini Anda bisa googling atau bisa lihat di sini untuk cara partisinya langkah-langkahnya ada tujuh langkah di sini yaitu klik tombol start kontrol panel kemudian system and security administrative tools klik dua klik dua kali komputer manajemen klik disk manajemen yang ada di bawah storage klik kanan pada harddisk yang ingin dikomprasi lalu klik sering volume klik sering kita praktekkan ya guys oke kita ke langkah yang yang pertama untuk partisinya habis tekan tombol start kemudian klik kontrol panel ntar kemudian kontrol panel atau kalau enggak ada Anda bisa search disini kontrol panel sudah ke kontrol panel komputer manajemen ya oke klik dua kali di komputer manajemen selanjutnya klik pada Dismanagement Dismanagement Oke ada di bawah storage ada Dismanagement kemudian disini akan tampil ada Windows drive C ini ada 919 kemudian recovery Windows re tools kita bisa sering follow yang C yang disini mau kita bagi misal satu tera ini kita bagi menjadi tiga drive C D dan E jadi C ini khusus untuk sistem D dan E bisa digunakan untuk kita klik kanan dulu jadi C yang C ini di klik kanan kemudian sering volume sedang menghitung yang mau di sering kita praktisi kita bagi drive C ini yang available Oke Oke ini total size before for string in megabyte ini 9000 sekian ya guys ini 9900.000 sekian ya guys ini 9003 yang available hanya 8900 jadi ini mau kita pecah dulu yang C kita sisakan berapa contoh ini untuk drive C mau kita kurangi 250 giga jadi nanti yang 250 giga ini untuk drive Oke kita klik sering Oke kita buat ini artisi new simple volume untuk 250 giga tapi enggak bersih 250 ya guys hanya terbaca 244 Oke new volume volume kita buat new volume Oke next kemudian kita gunakan drive misal ini yang sudah ada di dia guys jadi ini masuk ke drive eh kita lebih bikin labelnya jadi nanti namanya drive E kita next formatnya ada ntfs format banyak ya guys ada export sama ntfs tapi biarkan saja ntfs khusus untuk Windows next kemudian klik finish eh formati Oke new volume eh 244 giga yang C masih cukup banyak ya guys masih 600 kita sering lagi string volume lagi untuk data yang lainnya udah kita partisi menjadi tiga ya guys ada C E dan untuk recovery ini tidak disarankan untuk penyimpanan data guys ya jadi kita sudah mempartisi yang tadinya satu drive C semua 900 sekian giga itu kita partisi menjadi tiga E itu sekitar 250 giga dan F sekitar 400 ini format file systemnya itu ente kita bisa cek di komputer nanti tampilan dari drive yang ada di laptop kita di diskusi ini sudah ada tambahan terima kasih sudah menonton yah Oke guys, demikian tadi Ini unboxing dari laptop HP 14CM0095AU Ini HP atau HP ya guys, bacanya Tapi kalau saya lebih enak nyebutnya HP Oke, dengan budget 3 jutaan Ini cukup recommended guys ya Ini speknya cukup mumpuni RAM 4GB, HD 1TB, ada webcam dan keyboard backlight Ini untuk port USB juga ada 3 Ada port LAN 4 juga Untuk baterai ini 3 cell di spesifikasinya Dan ini cukup menarik guys ya Dengan budget segini Dapat tas juga Kemudian untuk operating systemnya Ini juga Windows dan original Jadi bukan Windows bajakan ya guys Untuk office-nya Anda bisa mencari serial number Di Tokopedia Anda bisa beli dengan kisaran harga yang bervariatif Itu kalau mau pakai yang resmi ya guys Tapi kalau enggak ya terserah Anda Oke, untuk budget 3,3 jutaan Anda pertimbangan juga Pompos kirimnya ke daerah Anda masing-masing Karena di aplikasi Shopee Ini terdeteksi beratnya 5-6 kg Jadi kalau misalnya ke daerah saya per kilonya itu 19.000 Kalau dikalikan 5 Berarti sudah hampir 100.000 Itu untuk pompos kirimnya saja Oke, tapi kalau daerah Anda mungkin jambur detabek Ini masih cukup murah ya guys Anda bisa pakai fasilitas gosen Atau yang lebih hilang lagi pengirimannya Oke guys, terima kasih Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa subscribe, like, and comment Dan share juga ya guys Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax